Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM berdampak pada penurunan penumpang bus. Saat ini penurunan penumpang mencapai 30%. Kenaikan harga BBM bersubsidi pelakangan ini berdampak pada penurunan penumpang bus antar kota antar provinsi di Kabupaten Merangi. Penurunan penumpang bus bahkan mencapai 30%. Pihak pengelola bus menjelaskan sebelumnya dalam sehari bisa mengangkut 80 hingga 100 penumpang. Namun sejak naiknya BBM penumpang menurun menjadi 60 sampai 70 orang saja. Sementara kenaikan harga tiket bervariasi. Seperti tujuan Jambi, harga tiket yang sebelumnya Rp110.000 kini menjadi Rp150.000. Sementara tujuan Bukit Tinggi dari harga Rp120.000 kini mencapai Rp150.000. Selain tujuan Pulau Sumatera, kenaikan juga terjadi terhadap bus tujuan Pulau Jawa. Dari harga Rp550.000 kini naik menjadi Rp625.000. Pihak pengelola bus berharap agar pemerintah memberikan solusi meskipun harga BBM naik, tapi ketersediaan stabil sehingga tidak mengalami kelangkaan. Dari penumpang ada penurunan untuk keberangkatan. Ya dikarenakan mungkin penumpang belum beradaptasi dengan kenaikan harga ongkos kita. Cuma jangan sampai ada kelangkaan dari suplai dari BBMnya itu sendiri untuk transportasi darat umumnya.